Terima kasih bahwa Anda masih menyaksikan Arek News. Salah satu perusahaan di bidang multi-marketing di Surabaya bertekad mencetak sejuta pengusaha paca pandemi COVID-19. Berbagai peluang bisnis dikembangkan agar para anggota memiliki penghasilan sendiri. Melalui PT. Grahas Uses Mendunia, sebuah perusahaan multi-marketing yang didirikannya, Saiful Mehminin, bertekad mencetak 1 juta pengusaha di seluruh Indonesia. Di hadapan ratusan mitra, bahkan beberapa di antaranya karyawan korban PHK perusahaan akibat pandemi COVID-19, Saiful memberikan motivasi untuk bisa bangkit dan mencari sumber penghasilan. Salah satunya melalui peluang bisnis, produk kesehatan, dan kecantikan berbasis digital marketing yang dikembangkannya. Konsep dan strategi digital marketing yang ditawarkan cocok dan mudah, terutama bagi mitra maupun karyawan korban terdampak pandemi untuk menjalankan bisnis. Digital, yang sekarang 4.0 menuju 5.0. Dan Live4Win itu adalah satu-satunya dan pertama di Indonesia itu sudah menuju 5.0. Semua konsepnya, semua strateginya, semuanya full digital marketing, semua full online. Dan ini memudahkan para kawan-kawan semuanya untuk jalankan bisnis. Salah satu mitra, Ayub Wicaksono, mengakui sengaja bergabung dan menjalankan bisnis ini karena berawal dari pandemi COVID-19 yang memaksanya kehilangan pekerjaan. Namun ia bangkit dengan modal awal hanya 2,5 juta rupiah. Kini penghasilannya di atas 100 juta rupiah per bulan dalam dua bulan terakhir. Saya melihat konsep-konsep yang ada di perusahaan Live4Win ini sangat luar biasa dengan marketing plan, dengan digital marketing dan produknya yang produk-produk juara sehingga saya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Karena bisnis dengan konsep dan untuk marketing itu adalah bisnis yang luar biasa. Kalau kita mau berbisnis, punya modal besar, bisa menggunakan bisnis apa? Tapi kalau kita nggak punya modal, tapi ini penghasilan besar, itu hanya di multi-level. Dan multi-level yang duitnya gede dan mudah didapatkan, itu hanya ada di level ini. Sejak didirikan awal tahun 2022, jumlah mitra yang sudah bergabung mencapai 2.500 orang di seluruh Indonesia. Namun dalam tahun ini, targetnya bisa menetak 1 juta mengusaha baru di Indonesia. Dari Surabaya, Eko Widodo, RAT TV melaporkan.